Ternyata pandemi ini tidak selalu hanya membawa kesulitan-kesulitan saja untuk kita semua. Ternyata ada juga banyak solusi-solusi kecil, solusi-solusi yang praktis, kemudian kesenangan-kesenangan mungkin yang belum kita temukan sebelumnya. Salah satunya termasuk solusi transportasi. Sebelumnya mungkin Anda adalah salah satu orang yang seperti saya. Saya penggemar otomotif, saya ingin memiliki mobil yang sesuai dengan kesukaan saya, sesuai dengan passion saya, sesuai dengan pilihan saya. Tapi juga di lain waktu Anda butuh mobil yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi paling tidak Anda akan memilih atau memiliki mobil dua buah. Tapi masalahnya ketika pandemi datang, terkadang kita harus mengalahkan keinginan demi kebutuhan dan kelangsungan hidup kita. Apalagi saat ini tidak disimungkiri semua orang mungkin mengalami kesulitan ekonomi yang sama. Baik itu pengusaha, maupun pekerja kantoran, atau mungkin pekerja lepasan lainnya, pekerja keras lainnya. Jadi mau tidak mau, salah satu aset mobil kita harus kita jual, atau mungkin justru dua-duanya dijual, kemudian mengganti mobil ke yang bisa memenuhi semua kebutuhan keluarga dan kebutuhan Anda dalam satu paket. Salah satu mobilnya adalah Wuling Cortez CT Turbo. Kenapa saya memilih Wuling Cortez CT Turbo? Yang pertama tentu karena desainnya. Saya selalu ingin punya mobil keluarga yang berdesain keren, kemudian mudah diterima oleh semua anggota keluarga, selain itu akomodasinya juga harus lega, tenaga harus cukup besar, kemudian tentunya karena harganya. Wuling Cortez CT tipe S bertransmisi CVT itu dijual dengan harga 233 juta rupiah on the road di BKI Jakarta. Nah, yang artinya harga mobil ini itu setara dengan harga mobil di kelas low MPV. Padahal Wuling Cortez ini seharusnya berada di kelas medium MPV, yang artinya ada di kelas di atas low MPV. Jadi, value for money rasanya menjadi salah satu kata yang paling cocok mewakili Wuling Cortez CT terbaru ini. Alasan berikutnya tentunya mengarah kepada kemampuan akomodasi yang besar, karena ketika saya berjalan bersama keluarga, saya butuh ruang yang lega agar anak saya merasa nyaman, kemudian istri saya juga bisa duduk dengan nyaman. Apalagi ketika saya ingin berbelanja, saya tentu mengharapkan mobil ini bisa membawa barang belanjaan yang cukup banyak di bagian belakang, tanpa harus mengganggu penumpangnya. Alasan keempat, ini menjadi salah satu yang paling menarik, karena fitur Wuling Cortez CT ini sudah cukup lengkap. Untuk di harga 233 juta, Anda mendapatkan double blower yang bisa diatur di bagian belakang. Anda bisa mengaturnya dengan cara tampilan digital juga. Kemudian Anda mendapatkan fitur berbagai slot USB yang sudah langsung tersedia, jadi bisa mencharge gadget tanpa harus berebutan. Ada head unit berukuran cukup besar yang bisa memainkan musik dari handphone Anda. Kemudian head unitnya juga punya kamera mundur yang super jernih, baik ketika di malam hari sekalipun. Dan salah satu favorit saya fiturnya adalah Captain Seed, karena untuk Cortez CT tipe S bertransmisi CVT ini, ini menggunakan Captain Seed di bagian penumpang tengah, dan akhirnya membuat seluruh anggota keluarga bisa merasa nyaman ketika perjalanan jauh sekalipun. Mobil ini berkapasitas 1500 cc, dibantu dengan turbo, tenaganya mencapai 140 hp dan torsi 250 Nm. sangat cukup untuk membawa seluruh keluarga dalam perjalanan panjang ataupun ketika Anda menghadapi jalan yang berliku dengan tanjakan yang cukup curang. Dan untuk menguji semua ini, kami sebagai tim cintamobil.com sedang ada pekerjaan yang harus diselesaikan di kota Yogyakarta. Dan biasanya, ketika kami bepergian satu tim, itu akan membawa barang yang sangat banyak untuk keperluan syuting, untuk keperluan kita mengganti baju tentunya. Jadi barangnya sudah masuk semua, ada sepeda, ya kan, PC masuk, ada monitornya juga akan dimasukin nanti, terus tas kamera, koper ada dua, tas besar satu, jadi, muat banyak banget. Sekarang kita waktunya berangkat ya. Yuk. Selain itu, kebetulan saya akan kembali ke Jogja, ke kota di mana saya kuliah dulu. Jadi saya sekaligus memanfaatkan waktu untuk berpergian bersama teman lama saya di Yogyakarta, sekaligus bersepeda di Yogyakarta. Sekaligus menikmati view yang ada di Yogyakarta. Salah satu penunjang lainnya, dan ini adalah salah satu hal yang paling saya suka dari Bulling Cortez. Ini adalah rasa mengemudi, dan tentunya tenaga yang dihasilkan dari mesin 1500 cc dibantu turbo. Pertama, karena posisi duduknya yang commanding ini membuat kita mudah menggunakan mobil ini bermanuver, maupun Anda harus parkir di lahan yang sempit. Kemudian perjalanan luar kota untuk Anda yang mungkin belum terlalu mahir mengemudikan mobil. Dengan mobil ini, Anda mendapatkan posisi yang mudah untuk mendapatkan visibilitas yang baik ke depan, ke samping, maupun ke bagian belakang. Ada juga mesin 1500 cc turbo yang tenaganya tidak terasa under power sama sekali. Dan ini membuat Bulling Cortez CT ini terasa menyenangkan untuk dikemudikan. Tenaga mobil ini mencapai 140 hp dengan torsi 250 Nm. Dan dari tadi, saya sendiri tidak pernah merasa kesulitan ketika harus menyalip mobil di kecepatan tinggi, terutama di tol pintas Jawa seperti saya sekarang saat ini. Terima kasih telah menonton! Salah satu hal yang membuat mobil ini lebih menyenangkan lagi karena fleksibilitasnya. Mobil ini, meskipun menggunakan mesin turbo, dia bisa direkomendasikan untuk menggunakan bahan bakar dengan nilai oktan minimal 92. Jadi Anda tidak perlu khawatir, Anda harus mencari-cari bahan bakar yang tepat karena biasanya RON92 itu mudah ditemukan di manapun daerah Anda tinggal. Salah satu faktor penunjang terbaik di Bulling Cortez CT ini adalah soal kenyamanannya. Mobil ini punya kekedapan kabin yang sangat baik, kemudian road noise-nya juga tidak terlalu kencang. Jadi waktu perjalanan kecepatan tinggi seperti saya sekarang ini, saya berada di tol Cipali, kilometer 182. Dan saat ini saya sedang bergantian. Dan saya sekarang ingin beristirahat dan menikmati bagaimana leganya dan idealnya, betapa idealnya ruang yang saya dapatkan ketika saya duduk di bangku baris kedua. Meskipun barang yang kami bawa ini luar biasa banyak, di belakang ini sudah penuh, bahkan di depan sini ada monitor, tapi saya masih mendapatkan posisi yang sangat nyaman untuk perjalanan panjang ini. Kemudian ditunjang juga dengan adanya captain seat, jadi saya punya posisi yang benar-benar bisa membuat saya tidur nyenyak. Selain itu karena handphone saya saat ini sudah kehabisan daya, saya bisa mencarge langsung lewat USB yang sudah tersedia di bagian tengah. Alhamdulillah, sekarang pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Kita baru saja sampai di Yogyakarta, tepatnya di penginapannya di daerah kota gede. Dan sekarang karena sudah terlalu larut malam, besok pagi agendanya harus segera sepedaan di jam 5 pagi. Jadi sekarang tugas kita menurunkan semua barang, merakit isi, dan merakit sepeda untuk besok, biar bisa langsung sepedaan. Sampai ketemu besok. Terima kasih telah menonton! Alhamdulillah, akhirnya semua agenda kami di kota Yogyakarta sudah selesai hari ini. Saya baru saja selesai bersepeda dengan teman-teman saya. Dan kesimpulannya, dari semua alasan yang sudah saya kemukakan, baik dari sebelum perjalanan, bahkan saat perjalanan juga, itu sepertinya sudah cukup membuat saya semakin yakin dengan pilihan Wuling Cortez CT terbaru ini sebagai transportasi solusi saat pandemi. Apapun kebutuhannya, baik itu kebutuhan perkantoran, kebutuhan untuk keluarga, bahkan untuk memenuhi hobi yang saat ini sedang saya geluti. Jadi sekian dulu video mengenai Wuling Cortez CT terbaru ini di Indonesia. Silahkan klik like jika Anda suka dengan video ini dan sampaikan pendapat Anda mengenai Wuling Cortez CT terbaru di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel Youtube Cintamobil TV, nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya dan download aplikasi kami yang sudah tersedia di Google Play Store maupun App Store. Kami juga hadir di Spotify dalam bentuk audio digital seputar otomotif dengan nama Kajian Roda 4. Terima kasih sudah menyaksikan, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!